udah rekod itu silahkan dimulai selamat menikmati jadi hari ini kita perubahan jadi kita mulai jadi untuk pertama yang perlu kita perhatikan terima kasih terima kasih terima kasih sudah direkod ini sudah direkod ini silahkan oke kita mulai aja ya masuk gak suaranya ini? masuk aduh jangan kesep dulu siap-siap ada lagi kah? udah kesep semua gak ada lagi? jangan kesep dulu ya Pak jadi kita mulai jadi perubahan ke SS untuk kembali kalau biasa kita konsultasi jadi untuk kembali ini sebelumnya kita jadi untuk pertama kita di mute tempatmu jangan yang selain kamu di mute masuk kedengaran suaranya oke itu masih ada masih ada yang belum di mute siapa oke sih udah oke ya kita mulai aja oke untuk pertama kita pastikan dulu ya untuk settingnya yang lain selain kamu di volumenya dihapus aja di minimalkan biar gak gemah tes-tes oke sekarang bagus ini oke sekarang bagus ini ini nih bagus ini tapi gak bisa dengar ini gak gak bisa dengar soalnya oke siap tadi gak apa tahan kembangnya gak bisa dengar orang gak bisa dengar orang tes-tes oke masuk oke masuk masuk oke kita mulai aja jadi untuk rekonfigurasi GFR ke SIF ini pertama yang perlu kita perhatikan pertama yang perlu kita perhatikan di setting konfigurasinya jadi pertama kita lihat untuk artfold 1 sama artfold 2 jadi di manual book ini kalau untuk artfold 1 ini untuk GFR dengan setting measure atau pengukuran langsung dari kabel sedangkan yang artfold 2 ini untuk pengukuran GFR atau setting GFR dengan setting derived atau netral yang keluar dari fasa RST tanpa lewat kabel maksudnya dari perhitungan nah yang perlu kita perhatikan untuk sekarang ini kan jadi untuk SCF-nya jadi untuk artfold 1-nya ini kita lihat settingnya nah permasalahannya kan untuk artfold 1 ini ada permasalahan untuk settingnya jadi setting yang paling minimal itu di 400 miliampere atau 48 ampere sedangkan setting yang direkomendasi ini itu kita maunya kita setting 24 ampere nah karena keterbatasan untuk setting artfold 1 ini di 48 ampere maka kita pakai setting SCF dengan merubah kabel GFR yang tersedia kita ubah ke kabel wiring di SCF jadi untuk kabel wiring SCF-nya ini kita lihat di manual dulu kita lihat di manual untuk SCF-nya kita pindah kemana kita cari yang maikom P142 kita lihat di manual bu nah ini sudah dapat untuk setting terminal SCF-nya jadi SCF itu IN sensitif ini nah tadi sebelumnya untuk GFR-nya untuk artfold 1-nya dari mesiarnya itu terminalnya yang ini karena dari setting artfold 1-nya itu minimal settingnya perpukul 8 ampere jadi kita ubah untuk setting GFR yang artfold 1 ini masuk ke IN sensitif ini karena kenapa IN sensitif atau karena untuk SCF ini untuk setting yang direkomendasikan itu 24 ampere bisa kita setting untuk BSTF-nya 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 bukan yang bawah itu BSTF-nya 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 oke kita lanjut kita lihat untuk setting yang direkomendasikan jadi untuk setting yang artfold 1 ini karena kabelnya kita lepas kita pindahkan ke terminal SCF jadinya untuk setting artfold 1 ini kita disable konfigurasi oke sorry sebentar ini double click ini ya halo lagi oh ini jadi instan BFR instan kan SCF oh jadi ini gak juga yang yang low set-nya aja pindah ke SCF ini ya bisa 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 buat ini kata sudah ya yang ini yang ini tetap diubah ya tetap ini ya gak ada kan di sini gak ada tetap tadi mengaktikan SCF 2 dan 1 di disable sorry sorry ada kita lanjutkan lagi jadi untuk yang atfold 1 ini ya kita disable dulu nah kita aktifkan yang untuk konfigurasi di SCF ini ini sebelumnya disable kita ubah ke enable jadi muncul untuk setting SCF ya di bawah sini jadi untuk SCF kita setting untuk arusnya sebesar 24 ampere nah karena ini kita kita lihat dulu ini ini settingnya primer atau sekunder cara lihatnya kita lihat di konfigurasi dulu nah di konfigurasi kita lihat kita buka nah setting valuesnya ini di secondary jadi kita harus ubah dulu dari 24 ampere setting yang kita mau kita ubah jadi sekunder ini kan ini kan rasionya 600 per 5 ya jadi dari sekunder setting yang kita mau 24 ampere kita bagikan dengan rasionya kita bagikan dengan 600 yang yang primer dikalikan rasio yang sekundernya kita dapat 0,2 ampere nah 0,2 ampere ini yang kita masukkan so setting SCF 0,2 ampere atau 200 mili ampere kita setting 0,1 TMS sesuai dengan setting yang direkomendasiin nah untuk tadi kan di untuk yang kita buka dulu kita enable dulu untuk sementara tadi kan untuk di yang ad fault 1 ini yang kita mau disable dia itu ada dua setting jadi yang pertama setting low set yang kedua setting high set selamat menikmati oke lanjut jadi kan untuk di setting at fault 1 ini setting awalnya ada dua setting yang pertama untuk setting low set yang di IN1 ini yang kedua di setting high set yang IN2 ini nah kita kan yang gak bisa itu yang untuk setting yang direkomendasikan yang gak bisa itu untuk setting low setnya setting low setnya kan minimal 48 ampere kalau kita menggunakan GFR di wiringnya yang GFR art fault 1 ini nah kita mau ubah ke 24 ampere jadi untuk yang low set kita ubah low setnya ini kan jadi 24 ampere kita masukkan ke SCF ini sudah nah sedangkan yang high setnya high setnya karena bisa dipakai di yang art fault 2 ini jadi untuk yang high set sebelumnya ini kita masukkan ke setting di art fault 2 yang IN2 ini tapi yang IN1 nya kita disable karena udah kepakai di SCF jadi untuk low setnya kita pindahkan jadi untuk setting awal untuk low setnya kita pindahkan ke SCF sedangkan untuk high setnya kita pindahkan ke art fault 2 kita ikutin settingnya untuk kita gak ada ubah kalau udah dari awal 0,1 second kita biarkan tetap 0,1 second karena itu udah kebutuhan untuk call to reclose nya nyulang banyak karena udah kita aktifkan jadi call 1 nya ini kita disable lebih dahulu disable mengingatkan lagi jadi untuk setting yang awalnya tadi untuk low setnya kita pindahkan ke SCF atau representation 1 sedangkan yang kita pindahkan ke art call 2 kita pastikan lagi sekali lagi untuk art fault 1 nya udah non disable dan non aktif sedangkan yang art fault 2 nya untuk setting low setnya udah disable dan untuk setting exit nya udah enable sesuai dengan setting nya sedangkan yang SCF kita cuma pakai yang low setnya aja ya low setnya kita setting 24 hampir dengan setting 0,1 TMS untuk e-save 2 nya kita disable oke untuk untuk setting nya udah selesai sekarang kita konfigurasikan untuk BO nya BO untuk SCF sama art call 2 ini di PSL kita buka PSL nya tadi kita kita mau masukkan BO nya ya BO BO dari SCF sama art call 2 ini ke BO output kita lihat command input nah ini untuk setting OCR low set OCR high set art vault 1 low set art vault 2 high set ISF 1 low set ISF 2 high set nah sedangkan tadi kan untuk settingan art vault 1 nya ini udah kita ubah ke SCF sama art vault 2 jadi kita harus tambahkan lagi untuk yang art vault 2 IN21 sama IN22 masuk ke dalam trip command input ini oke kita tambahkan aja dulu kita cari IN2 ini IN2 artwork 2 untuk setting low set sedangkan yang untuk IN2 setting high set yang ini oke kita masukkan lagi trip command input ini dan yang ini juga untuk alarm jadi untuk yang OCR sudah art vault 1 sudah tapi gak kepake yang ISF sudah yang low set tapi ini kepake kita tambahkan lagi untuk yang art vault 2 tadi IN2 1 untuk art vault 2 yang low set sama art vault 2 yang high set IN22 oke kita masukkan oke sudah masuk sekarang kita lihat untuk trip command output masuk ke BO berapa nah untuk trip command output ini yang ini ini keluaran atau masukan dari yang ini semua jadi OCR yang art vault 1 sama art vault 2 trip sama ISF trip masuk ke trip command output ini nah ini keluarannya ini masuk ke BO untuk trip OCR dan GFR oke untuk setting BO sudah dan tidak lupa kita pastikan untuk setting breaker failure sudah di disable yang ini ini cuma kelet saja ya kita pastikan yang di BO nya tidak ada inisiat dari breaker failure oke dari R1 R2 R3 R4 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 sudah tidak ada untuk breaker failure nanti kita pastikan lagi untuk di settingnya apakah breaker failure nya enable atau disable kita cek nah ternyata untuk si BFL nya sudah disable oke untuk selanjutnya kita save dan kita kirim untuk setting setting dan PSL nya sama kita pastikan lagi karena ada perubahan dari GFR ke save kita pastikan untuk initiate auto reclose nya jadi untuk di save 1 ini sudah kita buat untuk initiate main auto reclose tadi buatnya gimana berjalan ini di setting di setting auto reclose auto reclose kita cek kan tadi untuk yang pertama yang pertama tadi ini kan ada IN1 1 ini initiate main AR ini untuk yang sekarang tidak usah kita pastikan dulu oke kita pastikan selanjutnya kita kirim yang pasal itu saya selanjutnya oke bisa sekalian juga untuk terminal tadi ya untuk terminal GFR ke SEF settingan itu cuma satu yang berubah bisa satu aja ya di desain itu disini di klik kanan ini bisa aja oke untuk selanjutnya kita ubah terminal dari GFR ke SEF nya kita lihat di wiring jadi konteks sementara untuk yang sekarang ini posisi existing untuk netralnya kabelnya ada di G10 sama G11 karena kita ubah dari GFR dari Air Force 1 ke G10, G11 karena rasionya dimahamkan tadi ya sekarang kita ubah ke IN sensitif jadi ke C13 sama C14 oke kita ubah ini ini untuk yang Air Force 1 Air Force 1 kan yang mister ya mister kan ada kabel ini nah untuk yang kabelnya karena dia pakai 5 amper tapi sekarang harusnya di C10 sama di C11 Air Force 2 itu Air Force 2 itu direct direct itu hasil perhitungan dari RST nya jadi RST nya kebaca berapa 2 amper 2 amper 2 amper nanti Air Force 2 nya itu kebacanya dari hasil perhitungan kemudian memang tidak tidak di iya tidak satunya Air Force 1 dari measure Air Force 2 dari hasil perhitungan oke bisa diubah terima kasih 10 ke 13 ya 10 ke 13 terima kasih terima kasih kemudian kemudian setelah kemudian 14 kemudian 14 Terima kasih. 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 Kita uji, kita nyalakan CMC dan uji memudahkan tersebut first. Terima kasih. 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 Terima kasih.